Intro Halo Sobat Militer, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu Setidaknya 15 pelaut Amerika Serikat terluka setelah kapal selam nuklir USS Connecticut yang mereka bawa menabrak objek tidak dikenal pada Sabtu 2 Oktober 2021 lalu Kejadian itu terjadi saat mereka berada di dalam perairan sekitar Laut China Selatan Mereka berkata belum jelas apa yang menyebabkan tabrakan tersebut Insiden itu terjadi ketika ketegangan meningkat di salah satu wilayah yang sangat disengketakan tersebut Situasi itu dipicu serangan China baru-baru ini ke zona pertahanan udara Taiwan Seorang jurubicara Angkatan Laut Amerika Serikat berkata bahwa kapal selam itu sekarang sedang menuju ke wilayah Amerika Serikat di Gua Sistem dan ruang propulsi nuklir USS Connecticut tidak terpengaruh dan tetap beroperasi penuh bucar pejabat itu Dia menambahkan tingkat kerusakan kapal selam saat ini masih dikaji USS Connecticut beroperasi di salah satu wilayah yang paling diperebutkan di dunia China mengklaim sebagian besar Laut China Selatan tapi negara-negara sekitarnya bahkan termasuk Amerika Serikat menyangkal klaim itu Selama beberapa dekade terakhir Filipina, Brunei, Darussalam, Malaysia, Taiwan, dan Vietnam memperdebatkan klaim China atas hampir semua perairan itu Ketegangan terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir Amerika Serikat menyokong banyak negara itu dalam seketa teritorial di Laut China Selatan Lantas mengapa ketegangan di Asia Pasifik meningkat? Insiden kapal selam ini terjadi beberapa minggu setelah Amerika Serikat, Inggris, dan Australia Menyetujui fakta keamanan bersejarah di Asia Pasifik Dokumen itu terlihat sebagai upaya untuk melawan China Merujuk fakta tersebut, Amerika Serikat akan berbagi informasi dengan Australia Untuk membangun kapal selam bertenaga nuklirnya Sementara itu penasehat keamanan nasional Amerika Serikat, Jack Sullivan Mengatakan bahwa dia sangat prihatin dengan kebijakan yang merusak perdamaian di selat Taiwan Yang memisahkan Taiwan dan China Dia angkat bicara setelah China mengirim sejumlah jet tempur ke zona pertahanan udara Taiwan Selama 4 tahun berturut-turut Jumlah pesawat militer yang sekarang dikerahkan ke wilayah itu disebut terbanyak sepanjang sejarah Saat ditanya apakah Amerika Serikat siap untuk mengambil tindakan militer untuk membela Taiwan Suleban berkata, kami akan mengambil tindakan sekarang untuk mencoba mencegah hari itu terjadi Rabu lalu, Menteri Pertahanan Taiwan menyebut China bisa meluncurkan impasi skala penuh ke wilayah mereka pada tahun 2025 mendatang Taiwan menganggap diri sebagai negara merdeka Namun China melihat Taiwan sebagai provinsi mereka yang memberontak dan harus diatasi Termasuk dengan kekuatan militernya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!